Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya bakal menguruskan bahasan terkait bukunya Daniel Goleman, Fokus. Nah di buku itu, kemarin kita sudah bahas bahwa ada 3 jenis fokus yang menurut Daniel Goleman itu akan mendukung kesuksesan kita. Pertama adalah inner focus, yang kedua outer focus, yang ketiga outer focus. Nah kita juga kemarin sudah bahas terkait jenis-jenis distraksi yang mungkin terjadi ketika kita sedang melakukan sesuatu. Yaitu gangguan atensi yang bersifat fisik atau yang emosional. Nah kali ini kita akan coba lanjutin. Daniel Goleman menyatakan bahwa kita itu untuk melatih fokus kita harus membedakan dan harus mengerti dulu bagaimana cara otak kita bekerja. Nah ada 2 jenis cara otak kita bekerja yang didefinisikan oleh Daniel Goleman. Pertama adalah top down, yang kedua itu bottom up. Nah top down ini maksudnya dari atas ke bawah, maksudnya pemikiran kita itu mengontrol apa yang kita lakukan. Sedangkan yang bottom up itu bersifat intuisi atau refleks, seperti itu. Nah untuk mendapatkan refleks dari satu pekerjaan makanya kita harus rutin mengerjakan hal tersebut gitu ya. Supaya yaudah otot kita sudah terbiasa, cara kita berpikir sudah terbiasa dan sebagainya. Nah 2 hal ini tuh kayak yin and yang. Kalau misalkan keduanya itu harus balance dan gak boleh ada yang menonjol dari salah satunya. Karena kalau ada yang menonjol itu efeknya justru kerja kita gak optimal. Contoh misalkan, saya adalah seorang pelari yang udah master banget lah. Kayak Usain Bolt misalkan. Nah tapi ketika saya melakukan perlembaan dan saya berlari, yang saya lakukan adalah berpikir secara top down. Jadi ketika saya lari itu saya memikirkan gimana caranya lari, step-stepnya seperti apa. Jadi justru otak saya yang mengendalikan otot saya gitu loh. Nah hal itu akan penyebabnya fatal. Kerja otot tidak akan optimal seperti itu. Padahal kalau misalkan kita, apa namanya, bebaskan atau biarkan otot kita atau memori otot kita itu bekerja, kerjanya akan optimal. Jadi refleks kita, kebiasaan kita ya biarkan berjalan ketika lomba laki tersebut. Karena memang pada dasarnya kalau dalam berlari ya atau atlet-atlet itu, ada yang namanya muscle memory. Jadi si otot itu udah punya memori. Apa aja yang harus dilakukan ketika berlomba, misalkan ketika berlari misalkan si otot itu udah punya memori. Dan ini sebenarnya berkaitan sama teori 10.000 jam yang disampaikan di bukunya, siapa saya lupa, judul bukunya Outliers. Judul bukunya Outliers, di buku itu dia menyatakan bahwa ketika kamu mau alih terhadap satu hal, maka laluan itu sebenarnya 10.000 jam. Nah asumsinya misalkan 10.000 jam itu kita lakukan terus atau kita bagi menjadi hari, maka total hari yang harus kita lakukan itu sekitar 7 tahun. Intinya kita harus tekun selama 7 tahun melakukan apa yang kita ingin menjadi ahli di bidangnya. Seperti itu. Oh iya, bukunya karya Malcolm Gladwell. Dia banyak banget tulis buku. Sebelumnya juga saya pernah review buku. Salah satu bukunya itu Tipping Point. Cuman di hukum 10.000 jam itu ada di bukunya Outliers namanya. Nah, balik lagi ke Daniel Goleman. Jadi, intinya kita harus bisa paham dulu nih. Mana yang sesuatu yang emang harus dikerjakan secara top down, mana sesuatu yang bisa dikerjakan secara bottom up. Dan ya intinya kita harus mengenali diri kita sendiri nih. Mana yang sesuatu yang kita tuh udah intu banget. Maksudnya kayak udah menjadi keseharian dan gak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Dan mana yang harus kita fikirkan dulu untuk melakukannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Semoga ada ilmu yang bisa diperoleh dari apa yang saya sampaikan. Next mungkin saya akan menyampaikan tentang Sapiens. Sekarangnya buku Sapiens itu selalu sih. Terima kasih. Selamat siang. Pagi deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.